Halo semua, kami dari Ganara Art Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk membuat tempat lilin Berbentuk bunga kamboja bali Dengan menggunakan botol plastik Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan Botol plastik, gunting, pisau kater, spidol, wadah yang berisi air Cat akrilik berwarna kuning, merah, putih, kemudian kuas, serta palet Jadi bunga kamboja banyak dipakai sebagai pelengkap ritual Dalam masyarakat Bali Bunga ini dapat kalian temui di pekarangan rumah masyarakat Bali Yang dijadikan pelengkap ritual upacara adat Seperti upacara adat galungan Jadi pertama-tama Kita akan menggunakan bagian depan dan bagian belakang dari botol plastiknya Kita akan potong bagian depan botolnya menggunakan pisau kater Dan bagian belakang dari tas Setelah itu, kita potong bagian belakang botolnya. Nah, setelah itu, barulah kita buat pola bunga Kamboja di atas botol plastiknya dengan menggunakan spidol. Jadi, kita gambar kelopak bunganya. Selamat menikmati. Setelah itu, kita dapat menggunting pola bunga Kamboja dengan menggunakan gunting berukuran besar maupun berukuran kecil. Kita ikuti polanya. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Bentuknya akan seperti ini Lalu kita bisa tekuk perlahan ke arah luar Sehingga kelopak bunganya terbuka Nah untuk bagian botol depan sudah jadi Selanjutnya kita akan coba membuat bunga kamboja Pada bagian belakang botol plastik Jadi pertama-tama kita potong pada bagian ini Dengan menggunakan tisau kater Terima kasih telah menonton Kemudian kita akan gambar pola bunganya Kita gambar bentuk kelopak bunganya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah digunting Setelah digunting Hasilnya akan seperti ini Lalu kita buka kelopak bunganya Dengan cara menekan Dengan cara menekannya ke arah luar Nah setelah menekan Nah setelah ini kita akan mengwarnai bunga kambojanya Dengan menggunakan cat akril Dengan menggunakan cat akril Jadi kita akan menggunakan cat akril Berwarna putih terlebih dahulu Kita lapisi Kita lapisi pemukaan plastiknya Secara menyeluruh Secara menyeluruh Teman-teman dapat mewarnai Bagian dalam Kemudian bagian luarnya secara bertahap Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Tahapan pertama jadi Kita diamkan dahulu Sampai ia mengering Kemudian kita lapis lagi Sampai kita mendapatkan permukaan bunga kamboja yang rapih Kemudian setelah jadi kita lakukan hal yang sama terhadap bunga kamboja yang satu lagi Setelah itu kita akan memberikan detail warna kuning pada bagian kelopak bunganya seperti ini Kita gunakan cat akrilik warna kuning Lalu kita kuaskan pada bagian tengah kelopak bunganya Sampai jumpa di bagian kelopak bunganya Nah setelah jadi kita tunggu kering Kemudian kita akan lakukan hal yang sama Dengan bunga kamboja satunya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita kuaskan di bagian tengah kelopak bunganya selamat menikmati 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 selamat menikmati